Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mantab bi'asunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'ati wa nahbah Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat darunia beserta taufiknya sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim, bermuajahah di zoom meeting ini dengan tidak mengurangi khidmat kita, mudah-mudahan mudah-mudahan pertemuan malam hari ini diridui oleh Allah SWT amin, ya Rabbul Alam dan tak lupa solawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada habibina wa syafi'ina Muhammad SAW para keluarganya, para sahabatnya, para tabiatnya, dan tak lupa kepada kita semua mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, amin ya Allah ya Rabbul Alam yang kami hormati pendiri Aswidikiah Al-Mukarram Abah K.H. Nur Muhammad Iskandar Eski kami hormati Kodimul Mahad 3, 4 Karawang dan Pondok Pesantren Darussofa Walwafa Jonggol Bogor Murobi Ruhina Abah K.H. Hassan Nuri Hidayatullah mudah-mudahan beliau tetap diberikan lindungi oleh Allah SWT dan kesehatan terlalu panjang amin ya Allah ya Rabbul Alam dan tak lupa yang kami hormati pula para wali santri yang telah hadir pada malam ini yang mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala marbahaya, malapetaka pun kita dijauhkan dari segala matang virus termasuk virus COVID-19 amin ya Allah ya Rabbul Alam disini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang pertama yang kedua pembacaan ayat sisi Al-Quran yang ketiga istighosah dan pengumuman yang keempat sesi tanya-jawab dilanjut doa sekaligus penutup mari kita beranjak pada acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca surah Al-Fatihah ala hadihin niyah wa'ala kullimana wa'usulihun wa'ilaha abratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah Al-Fatihah Surah 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 Al-Fatihah acara kita berjalan dan lancar acara selanjutnya yakni pembacaan ayat sisi Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri asidikiyah yakni saudara zidhan yazid kepada kepadanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wal-lazi ba'asa fi l-ummin ar-sulam minhum yatluu alayhim ayatih yatluu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yualimuhumu al-kitab wal-hikmah wa yualimuhumu al-kitab wal-hikmah wa inkanu min qablu lafi zalal mubin wa akharina minhum lammā yalhaqu bihim wa huwa al-azīz al-hakim zālika fadlullahi yu'tiih man yashā wal-lahu zhu l-fadlil al-azīm masalul al-lazīna hummilu at-tawraat thumma lam yahhmilu haka masalil al-himari yahhmilu aswara bi'sa masalul al-qawm al-lazīna kazzabu bi-āyat Allah wa-allahu la yahdil qawm al-zālimin shodak allahu al-azīm shukran minna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam 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 kita beranjak pada acara yang ketiga yakni istirghatah dan pengumuman yang akan dipimpin langsung oleh Fadimul Mahad As-Sudikiyah 34 dan Pondok Pesantren Walwafa Bogor kepada Abah K.H. Hassan Nuri Hidayatullah kami persilahkan Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ikhbalih Allahumma akrimna binuril fahmi wa akrijna min zulumatil wahmi wa akhtahlana abuaba rahmatika wa mshur alayna hikmataka Ya arhaman rahimin subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakeem Allahumma hidayatan lishawab amma ba'di Al-Fatiha ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal-mursaleen wa ila jami'i ahli baytihi al-tayyibin al-tahirin wa azwajjihi wa hati mu'minin wa ila jami'i al-suhabati wa ttabi'in wa ttabi'in wa ttabi'in wa jami'i al-malaikati al-mukarrabin wa ila jami'i shuhada'u saliheen khususan ila arwah shuhada'u batar wa shuhada'u hud shuhada'u harraha wa shuhada'u shubayka ila arwah ahli ma'la wa ahli al-baki'u ahli zambal wa ila jami'i awliya'illah min mashariq al-arzi ila magharibiha wa berkhusus ila sayyidina al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa ila shaykhina Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhumma huma ila arwah ya abaina wa umahatina wa ajdadina wa jaddatina wa mashaykhina wa mu'allimina wa man lahum hakukun alina wa man nauswana wa ustawusana bidua'a wa nakhusu khususan ila arwah man ijtama'ana hahunabu sabadim min mashaykhina biddin min mu'allimina wa min jami'i man ahsana ilayna annallahi atasya'ah ambir rahmah wal-maghfirah wa annallahi u'ida alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa barakatihim biddin wal-ddinya wal-akhirah hadiyyatan lahum al-fatihah a'udhu billah inna shaytanir rajim bismillah ir-Rahman ir-Rahim bismillah ir-Rahman 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 al-fatihah al-fatihah ala niyatina wa niyatikum wa ala mana wa aslafuna wa aslafukum wa ala mana wa masyaykhuna wa masyaykhukum wa ala mana wa waliduna wa walidukum wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al-fatihah a'udhu billah inna shaytanir rajim bismillahir-Rahman ir-Rahman ir-Rahman alhamdulillah alhamdulillah ir-Rahman 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 bismillahir-Rahman ir-Rahman 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 Terima kasih. 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 libur. Mulai tahun ini insyaallah libur kita majukan. Kenapa? Karena kita ingin agar tahun baru masehi yang menjadi sudah rutinitas terjadi setiap tahun, aktivitasnya tidak mengganggu anak-anak kita, maka untuk tahun ini dan insyaallah seterusnya kita akan adakan kegiatan dimana pada tahun baru akhir bulan Desember sampai dengan awal Januari itu yang biasanya libur. Mungkin kita sudah terapkan mulai tahun ini untuk bisa kembali ke pesantren. Karenanya mungkin nanti teknis penjemputan liburan seperti biasa akan kita umumkan melalui surat edaran. Nanti akan libur dimulai dari tanggal 11 Desember sampai ada jadwal penjemputan yang sifatnya secara bergantian. Begitu juga nanti mengenai kedatangannya mulai tanggal 25 Desember sampai dengan tanggal 27. 25, 25, 26 Desember. Dua hari. Dua hari akan tetapi karena kita mungkin dalam situasi seperti ini nanti kedatangan santri akan diumumkan dan akan ada tambahan permohonan yang mungkin nanti kita minta yaitu sebelum masuk ke dalam asrama nanti ada dilakukan rapid test. Rapid test itu bisa ada dua pilihan. Nanti masing-masing wali santri kami mohon mengkonfirmasi kepada wali asuh anaknya apakah mau dilakukan rapid test di rumah sehingga membawa surat keterangan resmi hasilnya ke pesantren ataukah nanti rapid testnya akan dilaksanakan di klinik pondok pesantren. Sehingga nanti kalau sudah mengkonfirmasi kita menjadi tahu berapa yang akan dilaksanakan rapid testnya di dalam klinik pondok pesantren untuk kita persiapkan perangkat dan tim medisnya untuk membantu pelaksanaan tersebut. Kemudian mungkin setelah anak-anak kita ada di pesantren kembali tanggal 27 Desember itu nanti anak-anak kita sudah langsung mengikuti kegiatan semester yang tahap kedua sampai dengan tanggal 30. Dan tanggal 31 akan ada kegiatan pesantren, nanti ada perlombaan baca kitab, perlombaan nafalan nazom, perlombaan tahfid, dan lain sebagainya dalam rangka menyambut tahun baru sehingga secara serentah anak-anak kita menyambut pergantian tahun baru dengan kegiatan-kegiatan yang positif bersama-sama sehingga semuanya menjadi aman, tidak peluyuran, tidak ikut hura-hura, dan lain sebagainya yang menjadi tradisi yang perlahan-lahan juga harus kita hilangkan karena mungkin tidak memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada anak-anak kita pada khususnya dan kepada lingkungan pada umumnya. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan rencana liburan kita kemudian yang selanjutnya nanti saya mohon maaf akan menitipkan informasi mengenai penerimaan santri baru jadi nanti setiap satu santri akan saya titipin semacam pengumuman penerimaan santri atau brosur nanti untuk dibawa oleh masing-masing santri karena pembukaan pendaftaran untuk santri baru juga kita ubah yang biasanya dimulai pada bulan Maret, sekarang kita mulai dari bulan Januari sehingga semuanya mulai tahun ini ada beberapa perubahan-perubahan agenda kemudian selanjutnya saya juga mohon kerjasamanya kepada para wali santri yang saya hormati untuk kiranya nanti di rumah anak-anak kita mungkin karena masih dalam usia anak-anak biasanya ada yang senangnya di rumah kalau lagi tibur ya tidur terus ada yang senangnya kalau sudah di rumah main terus nanti agak dikontrol biar kira-kira aktivitas yang dijalani di rumah yang sekiranya tidak bermanfaat tidak terjadi secara berlebihan mudah-mudahan harapan kita anak-anak kita bisa dijadikan oleh Allah banyak sholihin dan sholihat untuk para wali santri saya ingin menyampaikan oleh-oleh sedikit karena menyikapi akhir zaman yang sedemikian rupa luar biasa banyak fitnah, banyak cobaan, banyak musibah, banyak bencana yang sekarang ada di negeri kita ada di lingkungan kita mungkin dekat dengan kita maka kita perlu senantiasa tak korup kepada Allah SWT kiranya untuk kita juga melakukan mujahadah di rumah kita masing-masing kalau bisa ini saya ijazahkan kepada semua para wali santri untuk setiap ba'da sholat maghrib dan ba'da sholat subuh dirutinkan dengan cara yang istiqamah membaca ya latif, ya latif, ya latif artinya adat yang mahal-mah lembut dibaca sebanyak 129 kali sekali lagi, bacaannya adalah ya latif artinya adat yang mahal-mah lembut dibaca 129 kali setiap ba'da sholat subuh dan ba'da sholat maghrib tujuannya untuk apa? niatnya adalah mudah-mudahan segala hal yang terjadi di lingkungan kita, di masyarakat kita bahkan di negeri kita ini apapun adanya semuanya dampaknya kepada kita dan keluarga berdampak lemah-lebut tidak merepotkan kita tidak memberatkan kita bahkan membawa hikmah-hikmah yang besar dalam perjalanan kehidupan kita tentunya semua aurat-aurat walaupun pendek akan terasa manfaatnya jika kita lakukan dengan cara yang istiqamah suatu saat baginda Nabi SAW ditanya oleh sahabat amal apa yang paling dicintai oleh Allah beliau SAW menjawab aduwa muha wa inqallah amal yang langgeng meskipun sedikit jadi yang paling penting dalam hidup ini ketika kita melakukan berbagai macam aktivitas yang bersifat aurat atau wirid-wirid tertentu itu adalah yang terpenting dan akan terasa manfaatnya bagi kehidupan kita ketika kita menjalankannya dengan cara yang istiqamah artinya istiqamah sesuatu itu tidak akan kita tinggalkan kecuali kalau memang kita sudah tidak mampu untuk menjalankannya insya Allah kalau ya latif ini dibaca tidak akan menyita waktu kita jika kita sibuk tidak akan merepotkan kita jika kita sedang banyak tugas karena ya latif 129 kali itu kalau dibaca pelan ya mungkin tidak sampai 2 menit kalau dibacanya cepat bisa jadi cuma 1 menit atau 1 menit setengah insya Allah waktu 1 menit atau 2 menit ini kalau kita istiqamahkan setiap ba'da salatul maghrib dan ba'da salatul subuh dengan terus menerus insya Allah Allah akan memberikan kelembutan kepada kita secara pribadi yang membaca kepada keluarga dimana dengan istiqamah ini apapun yang terjadi semua akan berbuah hikmah untuk kita semua yang selanjutnya adalah tentunya dalam perjalanan proses pendidikan yang ada di pondok pesantren ini ada hal-hal yang mungkin perlu diberikan usulan diberikan masukan kami sangat membuka diri untuk menerima usulan tersebut mudah-mudahan akan bermanfaat untuk lebih memajukan kami dalam mengelola pendidikan ini untuk anak-anak kita dan bisa menjadi sesuatu yang berharga untuk perjalanan pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang ini alhamdulillah mudah-mudahan akhir bulan ini karena selama mulai anak-anak kita masuk sampai dengan hari ini khususnya di putri itu karena tempatnya tidak cukup musholahnya dibagi dua sholatnya ada yang sholat di musholah atas dan ada yang sholat di aula bawah sekarang sedang dalam proses pengerjaan insyaallah akhir bulan ini selesai sehingga berjamaah untuk di putri sudah bisa gabung menjadi satu sehingga tidak seperti yang sudah ada sekarang ini ada beda antara kelompok yang satu dengan yang lain kadang-kadang ada yang lebih dulu salah satu dan lain sebagainya insyaallah nanti setelah ini akan seragam mengenai hal-hal yang lain yang bersifat fisik insyaallah kita akan lakukan hal-hal yang sifatnya pembenahan pembenahan untuk kiranya bisa anak-anak kita lebih betah disini lebih senang mengaji dan alhamdulillah ternyata semakin jarang ditengok anak-anak kok justru semakin betah kelihatannya yang enggak betah malah bapaknya sama ibunya yang kangen katanya jadi insyaallah ini malah enggak pada rewel malah yang baru-baru juga enggak pada nangis apa nanti kalau sudah masuk lagi juga enggak usah ditengok lagi gitu ya kalau nengok nanti dari jauh saja enggak apa namanya enggak pada nangis kalau dekat malah pada nangis ini alhamdulillah malah dengan teori seperti ini malah ceria ini berkahnya corona ini mudah-mudahan corona ini apapun yang terjadi adalah makhluknya Allah Allah tidak malu menciptakan makhluk dalam bentuk apapun yang mungkin hina menurut kita seperti lalat misalnya atau makhluk yang lain orang yang beriman menyikapi sesuatu hal semacam ini akan mengatakan orang yang beriman akan mengakui bahwa apapun yang ada itu adalah kebenaran Allah SWT karenanya maka kita menyikapi sesuatu hal dengan positif berprasangka yang baik maka hasilnya akan kembali baik untuk kita semua karena dalam hadis kudsi Allah SWT berfirman saya tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada saya kalau prasangkanya kepada Allah baik maka akan berbuah kebaikan kalau prasangkanya kepada Allah jelek maka akan berbuah kejelekan itulah mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang ahli berprasangka baik karena orang yang berprasangka baik itu tidak ada ruginya orang orang husnudhan itu tidak pernah akan rugi meskipun husnudhan salah meskipun husnudhan salah meskipun husnudhan salah sebaliknya orang yang suudhan tidak pernah akan beruntung meskipun suudhan benar meskipun suudhan yang benar meskipun suudhan yang benar kami juga ingin menyampaikan bahwa sekarang kita punya pesantren baru yaitu di Kabupaten Bogor tepatnya di Kecamatan Jonggol namanya Darusofa Walwafa sementara kita masih khusus untuk anak yatim dan gratis 100% siapa yang mungkin punya keluarga yang yatim boleh ditempatkan di sana sementara kita masih punya untuk kuota sampai dengan 100 santri sementara sudah terisi 32 santri jadi yang mungkin ada keluarganya yang yatim yang ingin dipesantrenkan tentunya kalau yatim itu yang masih kecil yang belum berkumis itu masih yatim sementara khusus laki-laki saja perempuan asramanya belum ada dan sekarang sudah ada masjidnya Alhamdulillah insyaallah tempatnya sangat indah sekali seperti tempat wisata jadi insyaallah anak-anak dijamin betah dan kalau ada wali santri yang ingin berwisata tidak perlu repot-repot ke tempat rekreasi bisa berwisata ke pondok pesantren kita namanya Darusofa Walwafa di sana bisa sambil berjengkrama dengan anak-anak yatim yang bisa menjadikan insyaallah dengan peduli kepada mereka kita bisa menjadi orang yang lebih berkah karena teknis perjalanan untuk penjemputan dan pengantaran santri ini sangat panjang nanti akan kita kirimkan surat edaran dan nanti akan diumumkan detailnya oleh wali santri nanti anak-anak akan mendapat surat edaran semacam ini ya kemudian nanti di lampirannya akan ada jadwal seperti ini ini adalah jadwal penjemputan jadwal pengantaran sekaligus jadwal semester yang akan dilaksanakan setelah liburan jadi sekali lagi penjemputan akan kita mulai tanggal 11 sampai dengan 13 Desember dan pengantaran insyaallah pada tanggal 25 sampai dengan 26 Desember 27 kita sudah mulai beraktivitas normal kembali demikian yang bisa kami aturkan mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa sehat wal afiat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan dari segala bentuk balak wabak dari segala bentuk fitnah keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang selalu dalam ritu Allah subhanahu wa ta'ala demikian pengumuman beberapa hal dari saya mohon maaf ada kesalahan teknis kemarin kita ada zoom undangan yang pertama ternyata disiapkan kapasitasnya hanya mampu untuk 100 orang jadi kemarin sudah ada pertemuan yang tahap pertama dan ini ada pertemuan yang tahap kedua demikian kurang lebihnya mohon maaf terima kasih kepada beliau abah ki haji hasanuri hidayatullah yang telah memimpin istil rota dan menyampaikan pengumuman serta mau iduh hasanah koshirohnya kita beranjak pada acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab dilanjut doa sekaligus penutup yang kembali akan dipimpin oleh beliau abah ki haji hasanuri hidayatullah dengan segala hormat kami persilahkan mohon izin mohon Kang Asep saya orang tua Fahri Ahmad dari Bandung ya makasih abah ki haji kus hasan ya ya Pak Ahmad sehat Alhamdulillah mudah-mudahan sehat bagus amin amin pertama saya ingin menyampaikan kasi atas undangan ini ini momen berharga buat saya bisa bergabung dalam pertemuan ini mudah-mudahan berkah saya hanya ingin menyampaikan terima kasih karena ternyata anak saya merasa cocok betah di pondok ini mudah-mudahan saya mohon doanya untuk supaya ilmunya berkah buatan saya itu mungkin Gus yang saya ingin sampaikan sedikit saja terima kasih Pak Ahmad mudah-mudahan yang lain yang mungkin yang ingin disampaikan saya Wali Santri dari Fadiyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Wali Santri bersama Fadiyah Mahmudah yang dari Tanggerang Selatan Terima kasih juga kami ucapkan atas tersedianya sejumiti seperti ini Alhamdulillah terlepaskanlah hal-hal yang selama ini jadi tanda tanya kapan libur kapan masuk Alhamdulillah sudah terjawab ada pertanyaan yang pertama jika rapid test dilaksanakan di pesantren itu biayanya berapa karena disini kalau tanggal itu kembali ke pondok untuk instansi pemerintah kayak puskesmas itu kan cuti bersama jadi takutnya kayak balkes-balkes pemerintah itu kan apa namanya libur gitu jadi jika di pesantren biayanya berapa itu aja Pak barangkali Abah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam buat Bapaknya ya Insyaallah Insyaallah kalau di pesantren tidak rencana kita kita akan coba yang terbaik kemarin sudah saya sampaikan waktu meeting yang pertama Insyaallah tidak lebih dari 100 ya terima kasih terima kasih untuk anak kami Aida Rahmah dan Sultan Hafiz Alhamdulillah merasa betah di pesantren anaknya dua disini iya yang pertama Aida Rahmah kamar 10 eh kamar kelas berapa kelas 2 MA oh yang satu lagi yang satu lagi Sultan Hafiz Kelas 2 MTS lagi-lagi maaf kayak tahun kemarin kan kendalanya saya itu jemputkan jadi dua kali jadwal oh iya mohon izin misalnya saya ikut salah satu misalnya ikut jadwal kakaknya atau jadwal adiknya begitu jadi saya dikubasi agak lumayan yang laki-laki di kamar berapa ya kamar 9 kamar 9 nanti tolong di chat ditulis anaknya siapa di kamar berapa nanti agar digabung nanti boleh salah satu jenengkan sekarang mau pesen ikut bareng yang kakaknya apa bareng yang adiknya itu kita ngikut aja bah maksudnya kalau gitu dibarengin sama kakaknya aja ya ikut jadwal yang putri ya ya begitu nanti tolong dicatat ya nanti bisa ya ser syukur semoga sehat selalu semoga sehat selalu anaknya jadi orang soleh salihah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya wali santy dari sopwan kelas 2 SMP SMP saya mau tanya nih abah minggu besok bisa jenguk enggak jadi untuk penjengukan sementara belum bisa di jenguk kecuali nanti langsung penjemputan ya oh itu ya abah jadi kalau bisa penjengukan dihindari dulu nanti sekarang kan lagi sedang masa semester nanti langsung ada penjemputan saja penjemputan kan sudah tanggal tanggal sampai 13 enggak lama lagi insyaallah makasih infonya ya abah abah assalamualaikum assalamualaikum mbak hassan assalamualaikum salam ini 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 dari Rehana Deta dari kelas 7 MPS Putri mana bang kenapa dari mana dari Karawang kebetulan masih di Karawang terkait tadi saya sangat setuju dengan apa di tahun baru ada di Pondok ya untuk kita mungkin yang kurang di akhir tahun saya sangat setuju terus yang kedua terkait dengan COVID mungkin terakhir kita kita menjengukkan mungkin untuk protokol bisa diperbaiki lagi yang sudah baik masih ada yang kurang terutama pada terakhir itu menjengukkan namanya Tata Buka itu kalau saya lihat yang di bawah maskernya dibuka terus juga berteriak sedangkan disitu banyak kerumunan itu bisa ada penyebaran dengan COVID yang terdua juga teman-teman yang ada di atas bisa soat aja jaga jarak ini kondisinya bertumpuk di atas dengan kondisi tanpa masker nah itu juga mungkin penyebaran COVID dan yang terakhir mungkin saran pada saat COVID diokong kan hanya menggunakan satu handphone nah ini juga karena berpindah-pindah handphone dari itu juga mungkin bisa penyebaran mungkin bisa nanti dari teman-teman santri disiapin mungkin apa-apa itu jadi pribadi jadi gak saling pinjam ya mungkin itu masukkan aja dari saya itu yang terakhir itu aja dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak usulannya kita juga sedang memperbaiki proses-proses protokol kesehatan yang mungkin kurang sempurna untuk hal-hal yang tadi diusulkan kami akan catat mudah-mudahan nanti bisa kita adakan perbaikan terima kasih usulnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan anak-anaknya saya berda handelnya Pak Assalamualaikum Alhamdulillah Wabarakatuh mohon maaf mohon maaf pada para wali santri mohon maaf pada para wali santri perhatian kepada para wali santri kami membatasi waktu ini pertanyaan 5 menit lagi kami mohon pengertiannya dan kerjasamanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah nanti salam saya untuk beliau makasih semoga saya terima kasih banyak kepada Abah mudah anak-anaknya ini itu abang-anaknya nanti masalah bibur gitu di Alhamdulillah di berkesehatan sepat alam Alhamdulillah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Amin saya minta doanya kepada Abah mudah-mudahan saya menjadi doa cara mudah-mudahan dimudahkan dan dijabah oleh Allah ya Bu Amin Amin Ya Allah Salam buat Pagi Anwar Murad Silahkan lanjut Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang Waalaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Saya dari wali asumnya Wali santri Salwa Paunia Ajijah Di luar Di luar pertanyaan tentang Masa itu ya Anak-anaknya sehat Bapaknya sehat Pajik Saya sedikit request Jadi kalau bisa Nanti Ex-schoolnya Sedepannya Adain Pelajaran tentang Memasak Bagi Dan juga Bela diri Biar ada pegangan Buat para santrinya Jadi kadang-kadang kan Kalau santri putri kan Namanya Istri kan pasti Ujung-ujungnya ke dapur Jadi mas seorang istri Nggak bisa masak Nasi-nasi acan Itu Ya rajin di rumahnya Biar bisa Setuju Pak Aji Setuju Ya Gitu Jadi Biasanya Santri itu Kalau pulang Dari pesantrin itu Habis sholat Tidur Sudah belajar ngaji Online Tidur Jadi kalau disuruh masak Itu Ya gitu dah Tapi kalau punya Basic Ex-school Masak Tentang masak Di pesantrin kan Nanti bisa Dipakai di rumah Gitu Gitu Biar nanti Pak Aji Dan Dewan guru yang lain Bisa ngerasain Masakan-masakan Sapa rasanya Gitu Oh iya Ya 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 bisa jadi nanti Insya Allah Insya Allah Insya Allah Bisa jadi nanti Di salah satu Di Salah santru Salah santru Salah satu Salah satu Alumnus Masih dikiah Bisa ikut master set Di Salah santru Salah santru Salah santru Salah santru Salah santru Pak Aji Terus Terus Satu lagi Pak Aji Ini Ex-school Satu lagi Saya minta Ex-school Beladiri Karena Tau sendiri lah Sering perkembangan Zaman sekarang kan Tindak kejahatan Itu kan Banyak Raja Lela Jadi kalau bisa Santri Putri itu Dibekali dengan Ilmu Beladiri Karena kebetulan Anak saya Tulusan Punya Sabuk Punya karate Gitu Pak Aji Jadi biar Nanti Mas keluar Kita Sudah bisa Jangan Jangan Bila Jangan 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 Tidak 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 Mohon perhatian Mohon perhatian Sekarang dua lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Wali Shanti Kelas 8C Hafizah Dan Ayu Anissa Putri Kelas 7F Kehubungan Anak saya dua Di pesantren Jadi mohon Ini izin Untuk dijadwal Ke Disatuin Biar enggak bolak-balik Dibarengin Bukan saja Sekaligus Ya Semua Yang putra Atau putrinya Lebih dari satu Silahkan dijemput Nanti untuk mengikuti Jadwal salah satunya Misalnya Misalnya ada yang Anaknya dua Jadwalnya berbeda Nanti sebuah Kalau anaknya dua Disini juga ada yang Anaknya tiga Nanti dijemput Bareng-bareng Dalam satu Jadwal Tidak apa-apa Ya Abang Ya Terima kasih Bola balik Malah tidak Efesien Tidak Nanti lapor Dengan Wali Aksu Masing-masing Semua Terima kasih Abah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Abah Sehat Oke Mari Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Saya Waliand Luke Saya Wali Santri Dari anak Isha Najmadiya Di sini saya mengucapkan terima kasih Diberi kesempatan Dan Alhamdulillah Bisa bersuara Dengan Abah Mohon doanya Mohon renya Saya mohon doa disitu Abah Dan mohon doanya juga Untuk adik Abah masih ada Adiknya insya Allah Bisa punya keinginan Atau bisa mosok di tempat Abah Lagi Terus Satu lagi Abah Misalnya Sedang Di Asidik Ya Boleh Kita soan ke Abah Langsung dengan Abah Satu lagi Bebas Alhamdulillah Terima kasih Abah Tinggal tanya Saya Sama nanti Yang di rumah Yang jaga Kalau misalnya Saya ada di rumah Silahkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bah Satu lagi boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang 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 Yang Maka Yang Mau Masuk dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya orang Orang MTS Kelas 1 Bah Mau bertanya Silahkan Silahkan Menurut masyarakat Komunikasi santri Dan orang tua Di pesantren Sedangkan Jangan di mute Sedangkan Dibatasin Dengan penjeng Dibatasin Nah Sedangkan Komunikasi Melalui Informasi Santri Kita Gak pernah ada informasi Gitu Gitu Santri butuh apa Di pesantren Gitu Jadi Kendalanya kita itu Kendalanya Seperti itu Kebutuhan-kebutuhan Santri Bersantren Gitu Kayak Misalkan Apa yang Kurang Apa yang Kurang Nanti Nanti di surat edaran Akan kita Tambahkan Itu komunikasi Itu yang Menurut saya Kurang Masih kurang Gitu Jadi Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh 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 Kalau nanti dikasih Itu nanti jadwalannya berapa-berapa, Pak? Apa? Itu para orang apa nanti tiga hari itu yang datang itu berapa puluh, Pak? Nanti mati ke sedikit, Pak. Oh, nanti ada jadwalnya. Aturannya per kamar. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti ada jadwalnya ini di sini. Ini jadwalnya. Nanti kamar berapa, pulangnya tanggal. Iya, Pak. Sekalian membuka istri saya, Pak. Ya, istri saya kan lagi sakit nih, Pak. Habis dioperasi Batu Empadu di Bandung. Ini lagi terbaring sakit di kamar. Minta doanya supaya cepat sembuh, Pak. Iya, iya. Cukup ya. Satu lagi, Mbak. Assalamualaikum. Kalau sudah cukup, mari lagi, Mbak. Assalamualaikum. 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 Siapa ini? Halo Mbak Kami orang doanya Sayyidah Mayapara Apalun dari jis Sebelum lagi Jika mudah cepat sehat ya Ini sakit apa ini Saya sakit itu Mbak Umur Kalau misalkan Apanya Mas Mbak Saya minta doanya Saya orang tua Sayyidah Mayapara Apalun dari jis Mas Operator Mas Operator Kok ini gak keluar fotonya ya Saya minta doanya ya Bap Iya Kumpul lagi Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum satu lagi Terakhir ya Pak Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Saya orang tuanya Puspa Sukma Ajijah Mbak Waalaikumsalam Dari Sehat ya Desa Mekarjaya Rahmat Mau usul Ini bahkan libur Tolong ini mungkin Daripada Biasanya tuh Anak santri itu Di rumah Sukanya tidur Mungkin ada Ekstra kulikulnya Di kampung Untuk Masuk ke majelis-majelis Misalkan pengajian Anak-anak kecil Untuk Mengamalkan ilmunya Traktek langsung Maksud saya Ada tugas gitu Boleh 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 Nanti kita Susun ya Disiarkan Oke Oke Terima kasih Doanya ya Semoga Anak saya Sehat selalu Dan silakan Untuk penanya Yang lain Silakan Assalamualaikum Abah Assalamualaikum Mari Ajar lagi Waalaikumsalam 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 Mohon maaf Kepada Bapak Ibu Kalian Suaranya Dengan Sepotong Sepotong Gini ya Ini Apalagi Santri Dari Laila Fadila Ini Bapaknya Maaf ya Pak Ya Gak pernah Gak pernah Ketemu Soalnya Jauh Pak Ya Kalau ke Pesantren Siapa Pak Saya Jadi Saya Jadi Perantau Pak Ya Perantau Ya Mudah Mudahan Walaupun Jauh Tapi Tetap Berkahnya Melimpah Baik Saya akan Sampaikan Kesimpulan Untuk Pertanggal 11 Sampai Dengan 13 Desember Jadwal Nanti Akan Disampaikan Melalui Wali Asumnya Yang Kedua Pengantaran Tanggal 25 Sampai Dengan Tanggal 26 Desember Itu Nanti Juga Mengenai Jadwal Medan Jamnya Akan Disampaikan Melalui Wali Asumnya Di Rapi Tes Rapi Tes Itu Bisa Dilakukan Di Rumah Mas Dekat Masing Dengan Membawa Surat Keterangan Hasil Resminya Atau Dilaksanakan Di Pesantren Dengan Biaya Kurang Lebih 100 Ribu Rupiah Mengenai Orang Atau Wali Santri Yang Putra Putrinya Lebih Dari Satu Bisa Sudah Mengizinkan Ada Beberapa Usulan Yang Tadi Saya Terima Mengenai Tambahan Ekstra Kurikuler Masa Beladiri Dan Lain-lain Nanti Akan Kita Coba Cari Dulu Formatnya Kira-kira Seperti Apa Prinsipnya Dengan Segala Usulan Yang Disampaikan Kami Ucapkan Terima Kasih Tugas Selama Libur Untuk Bisa Datang Kemajelis Atau Tempat-tempat Pengajaran Dan Lain-lain Mumpung Masih Ada Waktu Selama Sepuluh Hari Kedepan Kita Akan Persiapkan Semua Yang Diusulkan Pada Malam Hari Ini Begitu Juga Kepada Para Keluarga Dari Wali Santri Yang Mungkin Saat Ini Mengalami Cobaan Sedang Diberikan Sakit Dan Dibersihkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Segera Diangkat Penyakitnya Disehatkan Kembali Sehat Wala Afiat Bisa Beraktifitas Normal Dan Bisa Menjadi Menambah Nilai-nilai Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Sehat Mudah-mudahan Selalu Disehatkan Dan Umur Dan Segala Hal Dibergahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Terpenting Lain Daripada Itu Kita Semua Menjadi Orang-orang Yang Selamat Minat Dunia Ilai Yawmil Akhirah Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Mawlana Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdayi Wafina Ammahu Waiyuka Fimazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Kama Yan Baghi Lijalali Wajikanya Arham Ar-Rahimin Allahumma Asulihlana Dinana Alladih Asmatu Amrina Asulihlana Duniana Allati Fihah Ma'ashuna Asulihlana Akhiratana Allati Ilaiha Ma'aduna Wajalil Hayata Ziyadatan Lana Fikulli Khair Wajalil Mautara Hatan Lana Ming Kulli Shahr Rabbana Atina Millatun Karahmat Awai Lana Min Amdina Af'al Kadhalika Bi Walidina Wadurriyatina Wahbabina Ilai Yawm Idid Wanda Ja'al Durriyatana Min As-Salihin Wassalamuala Ala Sayyidina Muhammad Din Wa Alih Wassalamuala Alhamdulillah Rabbul Alamin Bisir Al-Fatiha 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 Menteri yang mungkin tadi sudah ingin menyampaikan sesuatu Tapi terhambat sinyal atau hal yang lain secara teknis Sehingga kami tidak bisa langsung mendengar Bisa disampaikan melalui chat yang nanti akan dicatat oleh admin Untuk bisa kita terima apa yang disampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Mudah-mudahan semuanya sehat Walafiat Anak-anak kita menjadi orang-orang yang salih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullahi Wa rahmatullahi Wa rahmatullahi Kami mewakili segenap keluarga Pondok Pesantren Asyidikiah Parawang Dan Pondok Pesantren Darusofa Walwafa Oboh Mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pondok Pesantren Darusofa Pondok Pesantren Darusofa